Ini pusat perdagangan ya Jadi disini ada pertokohan ada pasar Nah ini dia Inobonto ya teman-teman Kita sudah ada di Pertigian Kaya ya Ini Pertigian Kaya Kemudian kita akan belok kanan ya Menuju Lolak teman-teman Kalau terus kesana ya Itu kita akan menuju Kota Mobagu ya Nah ini dia teman-teman Jalan menuju kantor Bupati Wow Itu dia kantor Bupati Iya Nah ini pusat kotanya seperti ini Pasarnya Coba menjual di blok kiri ya Ya seperti ini Halo teman-teman ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara Nah teman-teman Om Joni saat ini ada di Ambang Inobonto ya Nah itu tadi gereja Nah ini suasana desa Ambang Wow keren ya Mantap Nah pemandangannya Nah di sebelah kirinya Itu ada Jagung Padi dan lain sebagainya Kobong PC Oh ini Kobong PC ini teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Sebentar lagi kita akan masuk Inobonto ya Dari Ambang lah Masuk Inobonto Setelah itu Inobonto ya Jalannya bagus teman-teman ya Berada di Kabupaten Bolaang Mengondo Ibu kotanya di Lolak teman-teman Ini kita sudah berada di Inobonto 2 Orang Di sebelah kiri kita ada Puskesmas Kemudian ada Polsek Polsek ya Ini pusat perdagangan dia Jadi disini ada pertokoan ada pasar Nah ini dia Inobonto ya teman-teman Karena Om Joni sudah siang mungkin tidak begitu rame Ini kalau pagi pasti rame ini teman-teman Wow ini Ini pasar sudah di jalan ini Dia sudah ambil itu jalan ya Wow Memang gua luar biasa ini Inobonto Nah ini teman-teman di sebelah kiri ada masjid besar ini Oh sebelah kanan ya Bukan sebelah kiri Mungkin ikir sebelah kiri Sorry Wow Masih di Inobonto Ya ini Inobonto 1 ya Jadi setelah kita masuk di pertokoan itu Masuk Inobonto 1 teman-teman Di sebelah kiri kita ada gereja ya Gereja Inobonto bungin ya Gemibem Untuk gereja nya Kotak amal Nah dari sini nanti kita akan masuk ke Jembatan Kayak teman-teman ya Nanti jembatan Kayak kita Belok kanan terus menuju Lolak Nah ini berbahaya juga ini sebelah kiri ini Ini kalau losor bisa bahaya ini Oke teman-teman Kita sudah ada di pertigaan Kayak Ya ini pertigaan Kayak Kemudian kita akan belok kanan ya Menuju Lolak teman-teman Kalau terus kesana ya Itu kita akan menuju Kota Mabagu ya Ini pertigaan Kayak teman-teman Ya ini dia Kita akan lewat jembatan Kayak Ya ini dia Wow ini airnya ya Mantap Jadi ini desa Kayak namanya ya Tadi sudah kita lewat Dari Ambang Kemudian Ambang Inobonto 2 Inobonto 1 Dan sekarang kita masuk desa Kayak Jadi menuju ke Lolak itu akan melewati Dari Inobonto menuju desa Kayak Melewati desa Kayak Kemudian Kita akan lewat desa Solok Kemudian kita lewat desa Tuyat ya teman-teman Lalu-lalu dapat Lolak Lolak adalah ibu kota daripada Kabupaten Bolhamondo Wow Nah di sebelah kanan kita ada Gereja Kayak ya teman-teman Ini Gereja apa ini Gereja Gemim Efratakaya Wow itu dia Nah di sebelah kanan kita ini Sebenarnya kita akan melihat ee Kons ya Pabrik Kons Pabrik Kons Yang mengolah Menjadi bahan menjadi semen ya Jadi pabrik semen China yang ada di Lolak ya Nah itu dia teman-teman Di sebelah kanan Om Joni Anda bisa lihat dari sini teman-teman Teman-teman Ya dia punya apa smelter atau apa depan nama ini Nah ini bisa kelihatan dari sini Semen Kons Nah dia punya asrama di sini teman-teman Ini perkantorannya di sini dan asrama Asramanya Nah itu di belakang sana teman-teman dari sini kan Itu dia Oke kita lanjut ya teman-teman S switch Ya T Ya 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 Ini pohon-pohon mantap juga Wow Ini pohon apa Penama ini Akasias Akasias Pohonnya mantap Jadi rimbun ya teman-teman Dia baku dapat Di tengah kiri kanan Paku dapat di tengah jalan di Pedaung Waduh Dia miring ke jalan Seperti ada daya tarik gitu Dia miring ke jalan bukan miring ke sawah Ini dia sawah Wow Mantap Nah kita masuk Desa Solok ya teman-teman Ini sudah masuk Desa Solok ya Nah ini dia desa Solok ya Salah satu desa yang cukup besar juga di Kecamatan Lolak ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memang kalau dari dulu Jalan disini memang seperti ini Teman-teman Om Joni memang sering kesini Ya 10-20 tahun yang lalu Ini sebenarnya asfaltnya bagus Kira-kira 20 tahun yang lalu Om Joni sering bolak-balik kesini Memang disini Yang sering jatuh Tanahnya sering Asfaltnya sering jatuh Tidak stabil teman-teman Ini orang mau Minta-minta duit di jalan ini Nah ini teman-teman Suasana perjalanan ya Suasana dalam perjalanan Dan kita telah memasuki desa Ini desa Tandu Nah ini dia teman-teman Jadi Om Joni harus Berhati-hati Ini desa Tandu ya Nah di sebelah kiri Om Joni ada kerja besar ya itu Nah disini Dominon etnis Minahasa teman-teman ya Oke teman-teman Kita telah keluar dari desa Tandu Dan sebentar kita akan masuk ke desa Tuyat Iya desa Tuyat Sampai keluar dari desa Tandu 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 ini pemandangannya wow keren ya luar biasa dan teman-teman di sebelah kanan teman-teman ini ada proyek ini nggak tahu ini proyek apa ya di sebelah kanan nanti teman-teman semua nah itu teman-teman proyek ya berada di desa tuyat nah teman-teman om joni coba lewat dulu ini bentor ya nah ini dia dan sekarang ini sudah berada di desa tuyat Anda yang mungkin dari kecamatan Bolaang ya dari desa Inobonto 1 Inobonto 2 Bungin ya kemudian kaya solok tuyat tandu ya ini dia teman-teman suasana terkini desa anda teman-teman saat ini berada di tuyat wow ini desanya desanya kecil-kecil ya tuyat maupun tandu yang besar tuh solok tadi oke 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 Nah kita akan Meninggalkan ya Suasana desa Tuyat Di ujung ini ada Pempa bensin ya Dan orang jual-jualan bensin ya Di ujung desa ini Mereka beli bensin Tentu dari sini baru jual lagi ya Eceran Ini pompa bensinnya teman-teman Oke dan Om Joni lanjut ya Kita akan Terus dan setelah Desa Tuyat ini Kita akan masuk ke desa Apa ya Lalu ya Om Joni Terlupa lagi Memang Om Joni hafal sebenarnya Cuma karena sudah lama Om Joni lupa teman-teman Dan teman-teman yang berada dari Di kecamatan Lolak Dan kecamatan Bolaang Ketemu lagi dengan Om Joni ya Ketemu lagi dengan Om Joni Om Joni memperlihatkan suasana Terkini di tanggal 9 Januari Mungkin Anda yang ada di jauh ya Tidak pulang ke kampung halaman Karena Suasana tugas Ini dia Suasana terbaru Kampung Anda Desa-desa Anda Dan Om Joni akan membawa Anda Di Lolak Ibu kota Kabupaten Bolaang Mengondo Nah ini dia teman-teman Kita sudah masuk di Lalu ya Sudah masuk ke Jalur 2 Jalan Lebar besar ini teman-teman Sudah masuk di Ibu kota Persis Ibu kota Kabupaten ya Lolak ya Ini sudah lalu Setelah itu lolak teman-teman Dan kantor bupati berada di Di lalu ya Di sini teman-teman Ke kantor bupati Bolmong Ini suasananya keren Mantap Nah kemudian teman-teman Di sebelah kanan Om Joni Ada gereja ya Ini gereja Gemibem Teman-teman Ya gereja Gemibem Yang ada di Lalu Terima kasih telah menonton Nah kemudian teman-teman Om Joni akan Coba Memperlihatkan Kantor bupati ya Teman-teman Jadi hanya Om Joni lewat saja Yang penting Anda tahu saja ya Nah Om Joni akan Belok Kiri di sini ya Teman-teman Nah ini dia teman-teman Jalan menuju Kantor bupati Wow Wow Mantap Jadi ini Jalan menuju kantor bupati Dan perkantoran-perkantoran lain Di kabupaten Bola Angonro ya Kemudian juga rumah sakit Di sini ya Semuanya di sini teman-teman Kecuali Kecuali ya Kap Polres Tidak di sini Jauh ya Dekat Dekat Langon sana ya Nah itu teman-teman Depan Om Joni adalah Kantor bupati Nah disana juga perkantoran ya Nah itu dia Kantor bupati Iya Dan kesana semua perkantoran Om Joni akan balik lagi ya Ini dia kantor bupati Kantor bupati ya Wow Wow keren ya Mantap Di sana juga ada kantor ya Ini kantor apa Bagus juga ini kantornya Wow keren Memang besar ini jalan ya Jalan masuk ke Perkantoran yang berada di Lolak Perkantoran Kabupaten Bola Modo Ini jalannya lebar teman-teman Mantap Oke teman-teman Om Joni belok kiri lagi ya Menuju ke Lolak ya Ke pusat Pusat pertokohan Yang ada di Lolak Jadi Om Joni Belok kiri Om Joni dari sana tadi ya Teman-teman Ya Ya Terima kasih telah menonton Nah teman-teman kita sudah masuk ke desa lolak ini ya Ini sudah berada di desa lolak ya teman-teman Jadi lalu sudah lewat dan ini sudah berada di desa lolak ya Nah kita akan melewati jembatan lolak ini Ini jembatan lolak ya ingat Om Joni dulu disini ya Dulu belum ada tahun 70an belum ada jembatan disini Orang pakai ini aja rakit ya Akhirnya masih banyak rakit yang bisa ditarik Sehingga orang bisa lewat barang juga bisa lewat Bahkan kendaraan juga ditarik lewat rakit Nah ini suasananya Ibu kota kabupaten bolaang mengondoh lolak Ya suasana ibu kota kabupaten bolaang mengondoh lolak Seperti ini dia teman-teman Tidak begitu ramai seperti Beberapa kota yang ada di Sulawesi Utara Nah ini suasana seperti ini ya Jadi kita sudah lewat tadi kantor bupati Dan Om Joni coba akan memperlihatkan Buat Anda juga Pusat pertokohan Dan mungkin Ada pasar juga ya Dan ini toko-tokohnya disini Seperti ini toko-tokohnya Tidak banyak teman-teman Ya Tidak begitu banyak pertokohannya Ya ini pasar disini teman-teman ya Ya pasar masuk ke sana Ya seperti ini ya Pusat kota lolak teman-teman ya Seperti ini Dan coba kita akan belok kiri Belok kiri Masuk ke Masuk ke Ini teman-teman Masuk ke pasar Nah ini pasar Nah mungkin bayar ini disini Bayar Administrasi kah Uang masuk atau apa ini Oh tidak teman-teman Nah ini pusat kotanya Seperti ini Pasarnya Com Joni belok kiri ya Ya seperti ini Nah ini dia teman-teman ya Lolak Ini pasar ya Toko-toko disini Belok kiri juga Jualan pakaian-pakaian Ini ya teman-teman Ya itu dia Belok lagi Ini coba putar begini Om Joni teman-teman Jualan pakaian-teman Ya Om Joni keluar lagi ya Om Joni keluar lagi Ya ini Ya itu suasana ya Suasana di pasar Pusat Pertokohan Yang ada di lolak Ya seperti ini teman-teman Ya Masih Belum ya Belum begitu Ramai seperti Yang ada di Amurang ya Atau di mana ya Apalagi Apalagi Manado Teman-teman Seperti ini Ini lapangan Dulu ada SMP disitu ya SMP lolak Dulu ada SMP lolak disini Nah kita Ke Mungko Init Ke Mungko Init Ya ini Mungko Init Ya tadi sudah Pusat Kota Lolak Dan kita Masuk ke Mungko Init Dan dari sini Kita akan Oke ini akan Akhiri video ini Terima kasih